Halo ketemu lagi, selanjutnya kita teruskan tutorial sebelumnya tentang membuat website dengan WordPress Sekarang kita masuk ke tahap kelima, oh iya kalau ada yang baru lihat silahkan kunjungi link blog yang ada di bawah supaya mengetahui tutorial dari awal secara terurut Tahap sekarang ini adalah tahap 5 yaitu mengisi konten kenapa memilih kami Di dalam konten kenapa memilih kami ini ada beberapa tab yaitu terdiri dari 3 tab Berkualitas terbaik, peraih penghargaan dan layanan pernah jual Isi dari masing-masing tab ini bebas mau diisi apa saja Kalau disini dilihat ini juga icon yang gak nyambung tulisannya juga masih lorong ipsum untuk hanya sebagai contoh Nanti silahkan anda isi saja sesuai dengan kebutuhan Sebelum membuat tab ini kita harus terlebih dahulu membuat template Karena disini ada 3 tab berarti kita akan membuat 3 template Kenapa membuat template terlebih dahulu gak langsung diisi Supaya ini nanti kontennya lebih dinamis Jadi bisa diisi apa saja bisa diisi video, audio, tulisan, gambar dan lain-lain Jadi nantinya bisa lebih di custom leluasa begitu Oke langsung saja kita membuat template untuk isi konten tab Oke disini sudah ada beberapa template yang sudah dibuat Kita ini hapus dulu saja Oh iya kenapa disini ada menu tambahan template kemudian set template Silahkan baca detailnya di blog di link di bawah ini Supaya urutannya lebih bisa diketahui dengan jelas Oke langsung saja berarti kita buat add new template Ini kita pilih section karena Ini kontennya akan ada di dalam halaman lain Itu tulis misalkan tab 1 Berkualitas terbaik Tas terbaik Jadi penamaan sebenarnya ini namanya bisa bebas Tapi kita samakan saja supaya tidak membingungkan Kemudian create template Nah ini dia template yang masih kosong Kita lihat dulu yang sudah jadi ini ada 1,2,3 kolom, 1 baris Berarti kita buat 3 kolom Oke kita diisi disini berarti dengan icon Kemudian Kemudian title Kemudian divider Kemudian text editor Nah ini iconnya Kita ganti Samakan saja dengan yang ada di demo Itu user ini Juga tulisannya kita copy saja dari sini Supaya videonya tidak terlalu panjang Terus ini kemudian juga Oh iya Ini kita buat agak gelap dulu Supaya terlihat Nah seperti ini Kemudian ini Ini iconnya kita Rubah warnanya jadi orange Oke Rubah warnanya jadi orange Kemudian ini Nadanya kita rubah jadi putih Kemudian ini Kita jangan terlalu lebar Warnanya kita rubah Oh iya Untuk warna Supaya Sama Biasakan kodenya Sama Kalau memang ingin warnanya disamakan Ketebalannya Kita atur juga Sekitu Kemudian ini Naikkan Keatas Ini juga Kontennya kita copy saja Dari sini Juga kita Naikkan Keatas Oke Warnanya kita Rubah Jadi Jadi putih Ini sepertinya Terlalu Lebar Line height Kita Tentukan 1,4 Saja Oke Seperti Ini Oke berarti Untuk Kolom Yang pertama Kita sudah Buat Selanjutnya Tidak usah Satu-satu lagi Kalau memang Hampir-hampir mirip Kita duplikat Saja Ini Hapus Tidak 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 oke berarti template yang pertama sudah selesai kalau sudah selesai tinggal update nah kita ini sudah jadi satu template untuk tab 1 untuk membuatnya yang kedua yang ketiganya supaya tidak dari awal ini tinggal di duplikat setelah di duplikat jangan lupa di publish oke kita sudah selesai duplikat template untuk tab 2 dan tab 3 kalau membuat template sudah selesai kemudian kita selanjutnya menuju ke halaman utama nah ini dia halaman utama yang sudah kita buat sebelumnya yaitu ada slider ada layanan kami kemudian juga menempatkan produk selanjutnya berarti kita tinggal buat judul ini kenapa memilih kami nah ini supaya cepat kita tidak usah buat lagi section baru kita tinggal copy saja dari sini ini ini benar-benar sangat mudah kita ini juga copy saja dari sini seperti itu ini supaya sama kemudian kita selanjutnya menempatkan template yang sudah kita buat ke dalam tab kita buat saja satu kolom jadi tidak usah tiga kolom karena nanti kolomnya ditutupkan oleh tabnya selanjutnya 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 kita cari tab ini disini ada advanced tab ee essential add-on oke jadi essential add-on ini muncul karena sudah ditambahkan plugin essential add-on kalau bawaan elementernya ini tidak ada untuk cara install pluginnya atau kenapa harus install plugin diserahkan sekali lagi baca di detail blog di link di bawah ini oke secara defaultnya kita edit enable icon disable nah ini dia ada tiga content tab title ada tiga judul judul satu judul dua judul tiga supaya cepat judulnya kita samakan nah ini yang terpenting disini adalah content tipenya ubah jadi set template ini templatenya pilih berarti tab satu nah ini dia otomatis terisi dengan template yang sudah kita buat sebelumnya yang kedua juga sama kita ini copy kemudian template title 2 nya kita pastar disitu set template kemudian template yang kedua ini yang ketiganya juga sama disini kemudian set title 3 set template oke ini sudah jadi kita tinggal tambahkan background ini backgroundnya warna apa kita belum tahu kalau misalkan oh iya sekalian tambahan untuk mengetahui background di sebuah halaman website kita bisa gunakan inspect element sini kemudian disini kita ambil apa saja sebenarnya oke karena ini kita hanya ngambil oh ini dia backgroundnya ini coba kita samakan dulu kesini oke ini background warna backgroundnya berarti kita copy simpan disini dia pastar disini nah ini kelihatannya dia terlalu kebawah ini kita buat 0 tapi paddingnya kita berikan 100 seperti tadi kebawah ininya kita ubah jadi warna putih itu kemudian juga divider nya kita ubah jadi warna putih oke sudah nah ini untuk tentang tulisan kalau ingin sama seperti ini atau sebenarnya bebas saja sini kita rubah di tipografi pilih disini ini semua tulisannya ada disini silahkan dipilih oke lanjutkan kita kebawah ini berarti background putih ini kita ganti dengan yang sama seperti di atas nah seperti ini kemudian ini ada yang namanya card disini disini kita hilangkan nah seperti ini kita ke konten kontennya padding nya kita nolkan supaya sama seperti di demo oke sudah sama ini supaya kebawahnya agak ada jarak kita juga berikan disini padding bottom nya 50 oke kalau sudah selesai tinggal di update oke berarti sudah membuat tab nya sudah selesai kemudian kita lihat hasilnya preview nah ini dia nah ini dia udah sama nih oke sekian saja untuk tahap 5 yaitu isi konten tentang kenapa memilih kami jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mengetahui tutorial wordpress selanjutnya terima kasih